Indonesia merupakan gugusan negara yang disambung dari pulau ke pulau Sama halnya dengan Maluku, sebuah provinsi kepulauan di Indonesia Maluku dibentuk atas gugusan beberapa pulau Dari ujung Halmahera sampai Tenggara Jawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang 10 pulau terbesar di kepulauan Maluku Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya Buat besurara dong yang belum subscribe Agar Kartong bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku Sampai jumpa di video selanjutnya Di urutan ke 10, ada salah satu pulau terluar yang berada di provinsi Maluku Yani Pulau Terangan Pulau Terangan sendiri adalah pulau terbesar yang ada di kepulauan Aru Kepulauan Aru sendiri adalah salah satu kabupaten yang berada di bawah provinsi Maluku Yang secara geografis berbatasan dengan Papua Serta negara tetangga, yaitu Australia Seperti yang kita ketahui, kepulauan Aru adalah tempat habitat burung surga Yaitu burung jendrawasi Burung yang terkenal dengan kecantikan dan keindahan tariannya itu Banyak dijumpai di hutan-hutan tropis di bumi Papua Namun burung surga ini juga berlimpah di kepulauan Aru Tercatat ada 4 jenis jendrawasi yang hidup tenang di hutan-hutan kepulauan Aru Selain itu di kepulauan Aru juga terkenal dengan mutiaranya Dan luas pulau Terangan Yang mana adalah pulau terbesar di kepulauan Aru ini Adalah 1.497 km persegi Dan itu menempatkan pulau Terangan Menjadi salah satu pulau terbesar urutan ke-10 di kepulauan Maluku Terima kasih telah menonton! Di urutan ke-9 ada pulau terluar dari utara Maluku Yaitu Pulau Morotai Pulau Morotai tercatat sebagai salah satu pulau besar yang ada di Maluku Dengan luas wilayah Yaitu 2.325 km persegi Pulau Morotai saat ini merupakan salah satu kabupaten Yang ada di Provinsi Maluku Utara Sekaligus juga merupakan salah satu pulau paling utara Yang ada di Indonesia Dan berbatasan dengan negara tetangga Yaitu Filipina Morotai saat ini telah digagas menjadi salah satu destinasi wisata nasional menuju wisata dunia Dikarenakan di Pulau Morotai Terdapat banyak sekali tempat wisata bahari Dan juga memiliki rekam jejak masa lalu dari Perang Dunia Kedua Yang tentu saja menjadikannya terus dikunjungi para pecinta sejarah tanah air maupun dunia Terdapat banyak vitamin Dan juga menjadikannya terus dikeningkan Dan juga menjadikannya terus dikaitan Selanjutnya lagi, ada sebuah pulau yang paling terkenal di Indonesia dengan batu akiknya, yaitu Pulau Bacan. Batu Bacan sendiri seperti yang kita ketahui bersama, merupakan jenis batu akik paling mahal yang pernah ada di Indonesia ini. Bahkan batu bacan sendiri untuk jenis doko super pernah diberikan Presiden SBY kepada Presiden Amerika Barack Obama sebagai hadiah cendramata. Ketika melakukan kunjungan kerja ke Indonesia di waktu kemarin. Kepopuleran batu bacan sudah tidak perlu diragukan lagi di seantero Indonesia, bahkan dunia. Di Bacan sendiri, ada sebuah kerajaan yang masih eksis hingga kini, yaitu kerajaan Bacan. Yang mana merupakan salah satu kerajaan besar di Maluku Utara. Di samping tiga kerajaan besar lainnya, yaitu Ternate, Tidore, dan Jai Lolo. Yang dahulunya dikenal dengan nama Maluku Kierah. Selain itu, Pulau Bacan juga dikenal sebagai penghasil kamplang paling gurih dan satu-satunya di Maluku Utara. Dan Pulau Bacan ternyata masuk 10 besar kategori pulau terbesar di Kepulauan Maluku. Dengan total luas wilayah mencapai 2.878 km persegi. Dan itu menempatkan Pulau Bacan menjadi pulau terbesar di Kepulauan Maluku, urutan ke-8. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya lagi ada sebuah pulau yang berada paling selatan dari Provinsi Maluku Utara, yaitu Pulau Taliabu. Sebagai salah satu kabupaten muda, Kabupaten Taliabu juga ternyata masuk dalam daftar salah satu daerah di Kepulauan Maluku yang memiliki pulau terbesar. Pulau Taliabu memiliki luas wilayah 3.195 km persegi. Dan itu menempatkan Pulau Taliabu menjadi pulau terbesar di Kepulauan Maluku, urutan ke-7. Terima kasih telah menonton! Jika tadi Pulau Morotai merupakan salah satu pulau terluar yang ada di utara, maka pulau ini adalah pulau terluar yang ada di selatan Maluku, yaitu Pulau Wetar. Pulau Wetar merupakan sebuah pulau yang berada di bawah pemerintahan Kabupaten Maluku Paratdaya atau yang biasa disingkat MBD di Provinsi Maluku. Pulau ini berada tepat di perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Pulau Wetar juga merupakan salah satu pulau potensial dengan beberapa flora dan faunanya yang ada di sana. Urusan pariwisata pun demikian, ada permandian air panas, danau tihuk, dan sebagainya. Selain itu, Pulau Wetar ini di beberapa waktu yang lalu juga sempat berdiri sebuah perusahaan tambang emas yang beroperasi di sana. Total luas dari pulau ini mencapai 3.625 km persegi, dan itu menempatkan Pulau Wetar menjadi salah satu pulau terbesar urutan ke-6 di Kepulauan Maluku. Terima kasih telah menonton! Kembali ke Provinsi Maluku Utara. Di urutan ke-5 ini ada Pulau Obi. Pulau yang terdapat di Kabupaten Halmahera Selatan ini merupakan sebuah pulau yang kaya dengan hasil tambang dan buminya. Saat ini Pulau Obi telah berdiri perusahaan tambang yang dikelola oleh perusahaan dari China. Hal ini membuat mobilitas tenaga kerja asal China sangat banyak dan bisa dijumpai oleh kita di kapal-kapal transit dari Ternate menuju Pulau Obi. Bahkan saking banyaknya orang Cina di pelabuhan atau kapal-kapal yang menuju Obi, terkadang kita merasa seakan-akan kita sedang berada di negeri tirai bambu tersebut. Pulau Obi juga merupakan pulau dengan hasil kekayaan laut yang melimpah seperti ikan, terumbu karang, dan lain-lain. Selain itu ada kelapa, sagu, cengke, dan lain-lain juga merupakan komoditi andalan dari Pulau Obi ini. Obi pun memiliki salah satu batu akik andalan mereka, yaitu Queen Obi. Pulau Obi memiliki luas wilayah 3.900 km persegi dan itu menempatkan Pulau Obi tersebut menjadi pulau terbesar di Kepulauan Maluku, urutan ke-5. Di urutan ke-4 ini, ada pulau terbesar selanjutnya di Kepulauan Maluku, yaitu Pulau Yamdena. Pulau Yamdena memiliki luas wilayah 5.085 km persegi. Pulau Yamdena merupakan salah satu pulau dari Kepulauan Tanimbar. Di ujung selatan dari pulau tersebut, terdapat kota terbesarnya, yaitu Kota Samlaki. Konon nama Pulau Yamdena merupakan gabungan dari kata Yaman, yang berarti Ayah, dan Renan, yang berarti Ibu, di dalam lafaz bahasa Fordata. Bahasa Fordata sendiri merupakan bahasa Ibu dari masyarakat Tanimbar itu sendiri. Selanjutnya, pulau yang satu ini telah ditempatkan menjadi pulau terbesar urutan ke-4 dari Kepulauan Maluku. Pulau dengan kota terbesarnya bernama Namlea ini merupakan salah satu pulau paling besar yang ada di Kepulauan Maluku. Pulau ini memiliki kekayaan alam, sejarah, dan perannya yang sangat banyak. Terlepas dari semua itu, pulau yang memiliki luas wilayah mencapai hingga 9.505 km persegi ini, ditetapkan sebagai pulau terbesar urutan ke-3 di Kepulauan Maluku. Kepulauan Maluku Di urutan nomor 2, pulau terbesar di Kepulauan Maluku adalah pulau Halmahera yang berada di Provinsi Maluku Utara. Pulau panjang yang berbentuk huruf K di peta ini rupanya menempati urutan ke-2 dari pulau terbesar yang ada di Kepulauan Maluku. Pulau yang dihuni beragam suku, agama, budaya, serta kekayaan alam, mulai dari ujung selatan hingga utara, telah menjadi pulau kebanggaan masyarakat Maluku. Kelapa merupakan komuniti andalan di Pulau Halmahera. Ada juga coklat dan masih banyak lagi. Burung Bidadari yang mana merupakan salah satu burung langkah yang ada di dunia saat ini hanya terdapat di Kepulauan Halmahera saja. Pulau Halmahera terdapat kurang lebih lima kabupaten kota yang terdiri dari Halmahera Barat, Selatan, Timur, Tengah, Utara, serta ibu kota dari Provinsi Maluku Utara Sovifi berada di pulau tersebut. Luas wilayah Pulau Halmahera mencapai 18.000 km persegi atau 1.800.000 hektare. Terima kasih telah menonton! Di urutan paling pertama, pulau yang paling besar di Maluku adalah Pulau Seram. Pulau Seram merupakan pulau terbesar dari gugusan Kepulauan Maluku. Sama halnya dengan Halmahera. Pulau Seram di atasnya terdapat beberapa kabupaten kota seperti Kabupaten Seram bagian Timur, Seram bagian Barat, dan Kabupaten Maluku Tengah. Pulau Seram memiliki luas wilayah 18.625 km persegi atau 1.862.500 hektare. Maka dengan demikian pula, Pulau Seram atau dengan nama lain sering disebut Nusa Ina ini layak berada di urutan nomor wahid pulau terbesar di tanah Kepulauan Maluku. Pulau Seram terakhir untuk menaruh tanah Kepulauan Maluku. Tidak bercerigat dengan tahap Kepulauan Maluku Tengah. Mereka melakukan penj hero yang menyukai oleh M esserer. Pulau Seram berada di pantai Kepulauan Maluku. capable pięter siram, neutral sp grim DRK. Terima kasih telah menonton Bisa bermanfaat Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa